Posisi burung perkutut di dalam sangkar pas waktu dibersihkan, dia akan kalau tidak jinak, dia akan gelabatkan, akan giras, akan kesit dan mengarbetkan luka-luka di bagian ujung-ujung, sini ujung-ujung pundak maupun di ujung-ujung sayap kiri kanan akan berdarah dan lain sebagainya. Ya bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disini saya akan menjelaskan tentang perawatan burung perkutut bakalan atau supaya rajin manggung, supaya rajin gayir, supaya rajin gacor dan lain sebagainya dan cara merawat burung perkutut bakalan agar rajin manggung. Dan yang baru menemukan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, share video bawah ini untuk berlengganan video selanjutnya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil, mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini, karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bisa mengikuti video-video saya selanjutnya yang bermanfaat, yang edukasi dan memberi wawasan maupun ilmu tentang burung perkutut. Dan disini saya masih pemula dan ingin berbagi pengalaman atau berbagi perawatan maupun perawatan keseharian burung perkutut, supaya apa? Supaya untuk pemula-pemula atau generasi muda di Indonesia ini supaya tetap melestarikan kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut kesayangan kita. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dengan cara merawat burung perkutut bakalan yang agar rajin manggung, agar rajin gayir, agar rajin gacor dan lain sebagainya. Untuk burung bakalan ya, yang pertama, rutin membersihkan kandang, yang pertama itu ya, yang kedua itu menjaga kesehatan dengan burung perkutut itu. Jadi diusahakan menjaga kesehatan burung perkutut itu sendiri, entah itu burung perkutut lokal, perkutut crossing, perkutut bangkok maupun perkutut warna maupun dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemilihan pakan burung perkutut yang tepat, seperti itu. Yang keempat adalah rajin memandikan burung perkutut dan konsisten. Yang kelima adalah rutin menjemur burung perkutut untuk burung perkutut lokal, crossing, bangkok dan lain sebagainya. Yang keenam adalah rajin melatih dengan burung perkutut yang lainnya. Jadi saya akan jabarkan ke enam-enamnya yang barusan tadi saya sebutkan, jadi bagaimana cara merawat burung perkutut bakalan agar rajin manggung, seperti itu. Yang pertama tadi adalah rutin membersihkan kandang. Jadi yang pertama itu adalah rutin membersihkan kandang supaya apa, yang pertama itu bisa dibersihkan kandangnya dengan dua hari sekali atau tiga hari sekali untuk pembersihan kandang atau pembersihan sangkar burung perkutut tersebut. Supaya apa, kalau sangkarnya itu nyaman, kalau sangkarnya istilahnya bersih, nyaman itu otomatis burung perkutut itu akan senang dengan yang ditempatinya, entah itu dari kebersihan tangkringan, entah itu dari kebersihan sangkar dan lain sebagainya. Dan perkutut sangkarnya itu selalu dikosongkan terlebih dahulu untuk membersihkan sangkarnya tersebut. Yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, jadi untuk membersihkan sangkar itu burung perkutut itu dipegang dulu, istilahnya seperti ini. Burung perkutut, ini saya contohkan, burung perkutut itu dipegang terlebih dahulu, burung perkutut dipegang terlebih dahulu seperti ini, atau diletakkan, burung perkutut diletakkan di sangkar kosong yang lainnya, yang tidak untuk dibersihkan. Dan sangkar yang mau dibersihkan ini dalam keadaan kosong, sangkar yang mau dibersihkan dalam keadaan kosong dan baru dibersihkan. Karena apa? Karena kalau posisi burung perkutut di dalam sangkar pas waktu dibersihkan, dia akan kalau tidak jinak, dia akan gelabatkan, akan giras, akan kesit, dan mengalibatkan luka-luka di bagian ujung-ujung, sini ujung-ujung apa, pundak maupun di ujung-ujung sayap kiri kanan akan berdarah dan lain sebagainya, karena apa? Dengan perawatan tersebut, burung malah tidak tambah rajin, malah tambah terluka dan tidak rajin manggung dan menggacor dan lain, dan gair seperti itu. Jadi, untuk membersihkan sangkar itu, sangkar harus dikosongkan dulu, baru dibersihkan seperti itu. Dan satu bulan sekali sangkar harus dibersihkan, atau satu bulan dua kali seperti itu, atau satu minggu sekali. Fungsinya apa, Tau Masuk? Dibersihkan seperti itu, karena pertama, dijauhkan dari bakteri. Yang kedua adalah dijauhkan dari berbagai macam kutu, kutu yang terbesarang di sangkar-sangkar atau di jeruji-jeruji sangkar yang bersemayam di situ. Oleh karena itu, kita harus rajin-rajin membersihkan sangkar dengan beberapa anti bakteri maupun anti kutu dan lain sebagainya, kita bisa membeli semprotan kutu, entah itu merk-merk yang lain ada di pasaran, ada musih, ada lain sebagainya, bisa disemprot juga dengan air daun sirih seperti itu. Yang saya akan menjabarkan, yang kedua lagi, yang menjaga kesehatan, yang kedua ini ya. Untuk menjaga kesehatan burung perkutut itu sendiri, selalu mengganti minuman atau makanan yang dengan porsi yang bersih, dengan bersih, higienis, steril, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah selalu diberi jamu untuk burung perkutut yang lagi, istilahnya itu lagi kita perawat atau kita rawat sehari-hari. Selalu diberi jamu, entah itu kunyit, entah itu kunyit, kencur, entah itu istilahnya jamu-jamu rempah-rempah yang lainnya atau jamu-jamu pabrik yang terbuat di pasar-pasar, yang terjual di pasar-pasar, entah itu kita beli di online, entah itu beli di pakan-pakan burung, entah itu beli di berbagai macam merk-merk itu semuanya bagus, entah itu pakan burung perkutut, entah itu jamu burung perkutut, semuanya bagus, tergantung kebiasaan kita untuk memberikan burung perkutut itu dengan merk pakan apa, merk jamu apa, seperti itu. Yang ketiga adalah pemilihan pakan yang tepat, jadi untuk pemilihan pakan yang tepat, semisal pemilihan pakan yang tepat itu adalah pemilihan pakan yang pertama itu yang higienis, otomatis yang higienis, yang bersih dan tidak juga diganti-ganti pakannya, jadi untuk pakan itu harus konsisten, kalau merk A atau dengan merk istilahnya dengan kilowan ya kilowan terus, dengan merk A ya merk A terus, dengan merk B ya juga merk B terus, dengan merk C ya merk C terus, terus jangan mudah diguntah ganti, karena apa, kecocokan burung perkutut dengan perawatan pakan tersebut, kalau diguntah ganti dia otomatis menyesuaikan lagi dengan adaptasi pakan yang diberikan pakan baru tersebut, jadi jangan diguntah ganti, ibaratnya dari dulu kita membeli burung perkutut di pedesaan, dia dengan pertama kali membeli dengan pakan itu milet maupun juhawut maupun otek maupun otek jawa dan lain sebagainya, kalau kita membelinya ya kita sesuaikan saja, kalau kita tadinya otek ya otek terus, kalau kita membelinya dari pemilik atau perawat lama itu kita membelinya seperti itu, jadi kita harus konsisten lah istilahnya jangan diguntah ganti, kalau mau diguntah ganti itu boleh aja tapi dengan sedikit-sedikit dicampur jangan langsung diganti, jadi dicampur ibaratnya otek itu tadinya otek terus kita mau ganti yang ke merk-merk pabrik, itu juga dicampur merk-merk pabrik sama otek itu baru dicampur sedikit-sedikit selalu seperti itu, dan membeli makanan, memberi makanan pendamping, yang ketiga tadi adalah pemilihan pakan yang tepat, jadi memberikan makanan pendamping, semisal apa mas banyak orang-orang bertanya di youtube saya maupun di komentar-komentar saya ini, makanan pendamping semisal dicampur juga dengan satu perketan hitam, bisa dicampur ketan hitam, kedua bisa dicampur dengan bisa diloloh juga dengan kacang hijau, bisa juga diloloh dengan beras merah, atau diberi makanan beras merah, yang ketiga bisa dikasih gotem, yang keempat bisa dikasih fumayin, dan lain sebagainya untuk apa mas itu, semuanya itu untuk pembangkit birahi atau untuk menaikkan emosi maupun menaikkan birahi burung perkutut tersebut, jadi fase yang ketiga tadi adalah pemilihan pakan yang tepat untuk burung perkutut, entah itu perkutut lokal, entah itu perkutut crossing, entah itu perkutut bangkok, dan lain sebagainya, yang keempat itulah rajin memandikan untuk burung perkutut, jadi untuk burung perkutut seperti ini ya, saya contohkan rajin memandikan supaya apa, supaya pertama dia tambah jinak, dia tambah bersih, bersih dan dia tidak istilahnya tidak kutuan, dan bulu semakin menggila, bulu semakin kuat, dan dia tambah nyaman, tambah ayam, dan lain sebagainya, itu adalah fungsi rajin memandikan, gunanya sampai untuk anti kutu juga, jadi untuk membersihkan atau memandikan bisa dicampur dengan sampu anti kutu, bisa dicampur dengan daun sirih, bisa dengan juga dengan air khususan beras, atau air beras yang sudah mau buat masak, itu tadi air leri lah istilahnya, air beras, bisa digunakan sehingga air beras dicampur dengan daun sirih, dan lain sebagainya, untuk pencinakan bisa berapa kali mas, seperti itu banyak pertanyaan juga di channel youtube saya ini, untuk pencinaan burung berkutut bisa dimandikan sesering mungkin, untuk apa fungsinya adalah pencinakan, pencinakan terlebih dahulu, dari fondasi awal untuk burung berkutut itu adalah pencinaan tentang perawatan burung berkutut itu sendiri, tetapi perlu didarisbawahi untuk pencinakan tersebut itu, harus dalam keadaan itu burung berkutut itu, dalam cuaca yang cerah, pas waktu memandikan sesering mungkin itu ya, jadi tidak dalam keadaan cuaca yang dingin, tidak keadaan cuaca yang pas waktu hujan, dan lain sebagainya, jadi dalam keadaan cuaca yang cerah, dan yang kelima adalah rutin menjemur burung berkutut, yang ini perlu atau penting banget untuk burung berkutut yang harus rutin menjemur burung berkutut, untuk durasi jemurnya adalah dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, seperti itu, jadi untuk penjemuran dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, untuk penjemuran burung berkutut yang maksimal, yang bagus diusahakan, sangkar, pakai sangkar jemur, jangan pakai sangkar kubah, atau jangan pakai sangkar yang ada atasnya atau ada kubahnya, karena apa, penjemurannya biar maksimal, biar vitamin D yang terserap dari matahari ke burung berkutut, yang terkena biar langsung masuk ke bulu, sampai masuk ke istilahnya ke kulit burung berkutut, sehingga burung berkutut itu menambah vitamin D untuk memperkuat tulang-tulang burung berkutut tersebut, untuk menambah kekuatan untuk bulu-bulu burung berkutut, entah itu di ekor, entah itu di sayap, entah itu di bagian-bagian yang lainnya, entah itu di kaki, paruh, dan lain sebagainya, itu adalah rutin menjemur burung berkutut, seperti itu, jadi untuk penjemurannya itu, kalau bisa, kalau bisa itu bisa di bawah tanah, tetapi harus, pertama harus ditunggu, harus ditunggu, kalau tidak ditunggu nanti ada kucing, maupun ada entah itu apa, ular, dan lain sebagainya, yang kedua itu, setelah bisa dijemur di bawah, kurang lebih satu jam maupun dua jam, bisa ditaruh di atas, tapi dijemur di atas, lalu dianginkan-anginkan setelah itu, yang keenam adalah rajin melatih, dengan perkutut lain, fungsinya apa mas, untuk rajin melatih dengan perkutut lain, melatih ke arena gantangan, supaya apa, supaya dia terbiasa untuk manggung, bila mana, di sampingnya manggung, di sampingnya juga manggung, otomatis dia ikut terpancing untuk bersuara, atau terpancing untuk manggung, untuk burung perkutut tersebut, jadi untuk rajin melatih dengan perkutut lain, melatih di arena, entah itu di arena rumah, maupun di gantangan rumah, maupun di gantangan, latber, atau latihan bersama, atau latihan prestasi, atau latpres, maupun di lomba-lomba besar, dan lain sebagainya, yang kedua adalah, melatih di gantangan minimal, minimal itu 5-10 burung perkutut, minimal 5-10 burung perkutut, supaya apa, bila mana, di samping-sampingnya bunyi, dia ikut merangsang untuk bunyi, ikut merangsang untuk burung perkutut itu naik, bahkan sampai 5-100 burung, di setiap gantangan, kalau di latber, maupun di latpres, maupun di lomba besar, itu kan otomatis bisa, 5-60 gantangan, maupun 5-100 gantangan, maupun sampai 150, maupun hampir 200 gantangan, seperti itu, kalau di lomba besar, seperti itu, jadi rutin-rutin lah, untuk melatih burung perkutut tersebut, jadi yang saya jelaskan tadi, adalah perawatan burung perkutut bakalan, supaya rajin manggung, gair, kacor, dan cara merawat burung perkutut bakalan, agar rajin manggung, yang pertama itu adalah, rutin membersihkan kandang, sudah saya jelaskan tadi, seperti penjabaran-penjabaran tersebut, yang kedua adalah, menjaga kesehatan burung perkutut tersebut, yang kedua itu seperti itu, dan yang ketiga adalah, pemelihan pakan yang tepat, yang higienis, yang bersih, dan lain sebagainya, yang konsisten, yang tidak digendah ganti, yang keempat adalah, rajin memandikan burung perkutut tersebut, yang kelima adalah, rutin menjemur burung perkutut tersebut, supaya apa, supaya sihat, supaya bersih, supaya rajin manggung, dan rajin kacor, yang keenam adalah, rajin melatih dengan burung perkutut lain, atau rajin melatih ke berbagai arena laber, maupun laber sekala pribadi, atau di rumah, maupun laber sekala tingkat komunitas, maupun laber sekala tingkat komunitas regional, maupun nasional, nasional seperti itu, jadi, beberapa enam cara merawat burung perkutut bakalan, agar rajin manggung, agar rajin gayer, agar rajin kacor, sudah saya jelaskan, seperti di video saya ini, dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video di bawah ini, untuk berlengganan video selanjutnya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja, dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik, tentang video saya ini, karena subscribe itu adalah gratis, dan tidak terbayar seperti itu, supaya mengikuti video-video saya, tentang edukasi, tentang manfaat, maupun tentang tip perawatan burung perkutut, supaya untuk pemula-pemula, tetap melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa, tentang memelihara burung perkutut, agar tetap diurik-urik kebudayaannya, dan bagaimana perawatannya, seperti itu, jadi jangan lupa di subscribe, dan di tekan tombol lonceng notifikasinya, dan di budget tulisan subscribe, yang warna-wari di bawah ini, dan salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam binika tunggalika, salam satu hubi, dan terlalu kebelah saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,